Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah setelah senang di channel Yatisam Oficial, semoga kalian selalu sehat Berkabar kalau untuk kita semua ya, gimana kabar kalian selalu sehat Alhamdulillah Kak Sam, waras Ya pui Aduh, sambil menikmati cuaca di taman Yus, Kak Sam cuma punya Waktu 20 menit aja ini Untuk oceh Kira-kira kita bahas apa? Eh kita gosip yang di grup Manjikan aja yuk, nah mungkin aja nih Bisa menjadikan introspeksi untuk kita Oh ternyata manjikan saya tuh Pura-pura aja main handphone Tahu-taunya lagi foto kita ya kan, hati-hati nih Aduh Kita doa dulu untuk temen kita yang lagi sakit Semoga Allah angkat sakitnya temen Kaisam yang masih kesulitan Semoga memudahkan temen Kaisam yang Masih berjuang di rumah majikan tentunya diberikan Kekuatan sampai finish, amin Temen Kaisam yang Sedih juga jangan sedih terus, oke Kita bahas gosip majikan Gosip majikan Ini penting nih untuk kita bahas ya cuy Pembelajaran untuk kita bersama Jadi ceritanya, di postingan majikan ini ada Cecek yang kepergok lagi Apa namanya, bersihin hidung Ya kan Apa namanya, dinilai majikan yang ini corok Nah, si majikannya itu ngomong Di media sosial bahwa Saya tidak bisa memberikan video Karena terlalu menjijikan katanya Jadi si ceceknya itu lihatlah pekerja migran ini terlalu Apa, menjijikan Dia itu kerja di rumah majikan Dan dia sering ngomong dengan dirinya sendiri Jadi lebih ke ngoceh cuy, kayak gitu ya Nah, kayak tu sama lihat Si mbaknya ini lagi nangis Lagi nangis Mungkin, apa ya cuy ya Kenapa sih kalian itu sedih Pernah gak kalian kerja tiba-tiba air mata itu berinang Pernah gak kalian kerja tiba-tiba itu Apa namanya, ingusnya keluar Ya iyalah Kak Isam, orang nangis Kenapa kalian itu sampai Sesesak itu dada kalian Pusing Kak Isam Saya mikirin Gimana dep kolektor itu naik Sedangkan uang ditipu sama temen Nama kadari itu Ya, sekarang harus pintar Udah, jangan mau dokumen kita itu digunakan Oleh orang lain Seberapa mereka manis ngomong sama kita Ingat nih Ya, teman-teman kita tuh sudah banyak cuy Yang ditipu dokumennya Ya kan Sedangkan pembayaran harus tetap lanjut Ya kan Aduh Terus apalagi yang membuat kalian Biasanya dadanya sesak Anak saya Kak Isam Saya tinggal dari bayi Sekarang udah umur 7 tahun Gak mau nyebut saya mama Sesak Kak Isam Saya pengen pulang Tapi saya masih butuh uang Karena anak saya itu kan Apa namanya Kebutuhannya tetap dari maminya ya Dari si Apa, cece yang banyak kan Tapi gak mau nyebut mama Inilah kalau kita ninggalin anak itu terlalu lama Ya, tapi tenang aja Saat kalian pulang Biasanya anak itu ya akan Apa namanya Beradaptasi lagi Lama-kelamaan Timbul nih Hati Batin Itu pasti cuy Walaupun Jangan waktunya setahun Dua tahun Ya gak apa-apa Namanya proses pendekatan lagi Itu pasti ada Dan pasti terjadi Dia pasti sadar Kalau kamu adalah mamanya Jadi jangan sedih lagi ya Terus kira-kira Apa lagi cuy Yang apa namanya Yang bikin kalian sesek Ibu saya sakit Kayak Isam Saya gak tau nih Harus gimana Saya masih pengen kerja Tapi ibu saya sakit Apakah saya harus pulang Harus notice Masih punya cerita Tentang ibunya yang sakit Jadi ceritanya si pekerja migran ini Menyewa orang Untuk menjaga ibunya Nah dia disini bekerja Dia gaji Apa namanya Orang yang di rumah Untuk merawat ibunya Karena dia berpikir Kalau saya Uangnya lebih banyak Gajinya setidaknya Saya juga membantu Dia kerja Ibu saya juga ada yang merawat Nah kayak gitu Boleh dicontoh tuh cuy Jadi semua tuh Sebenernya ada solusi Tergantung kita nih Menyikapinya Ada gak nih celah Yang bisa bikin hati kita ini Terang-benderang Nah ini pembelajarannya nih Majikan itu Gak semuanya suka Kalau melihat kita Matanya itu merah Ingusnya itu keluar Apalagi nih yang diviralkan Ini pekerja migrannya Ini lagi Ini gini Ngelap ingus gini Terus Apa namanya Majikannya itu katanya Melihat ada upil Nah nyuruh si pekerja migran ini Untuk membersihkan hidungnya Itu ya faktor tadi Karena nangis Ya kan Sebenernya si pekerja migran ini Punya wastafel Sama kamar mandi sendiri Tapi saat itu mungkin Karena disuruhnya mendadak Sama majikannya Jadi langsung dibersihkannya Di depan majikan ini Yang membuat majikan itu Irfil sama kita Ya Aduh aduh Ini buat kalian nih Yang suka nangis ya Hati-hati tuh Ya kalau bisa Angkat Apa namanya Mata kalian Jangan biarkan majikan kita tuh Tahu kesedihan kita Dan kita tuh Tidak perlu berdrama Terlalu banyak Sama majikan Majikan itu gak Semuanya suka Dengan cerita Kesedihan kita Karena orang Hongkong Itu berpikirnya Positif banget cuy Positif Positif banget Jadi mereka itu Gak suka Mengeluhnya kita Tentang penderitaan kita Mereka itu gak suka Ya Sejauh 8 tahun Kak Isam gak pernah Meluh Dimajikan ya Ya kan Gak pernah Ya jadi Kak Isam itu ya Berpikirnya kayak gini Ya itu masalah saya gitu Kenapa majikan harus tahu Ya kan Sedihnya kita Ya kita doa aja Sama Allah sih cuy Ya Jadi buat orang-orang Yang air mata bawang Apalagi Kalau misalkan Kejadiannya Kalian motongin Daun bawang Tiba-tiba Tiba-tiba Ada majikan di samping Tolong please Tahan baju kalian Jangan sampai Ngelapin ingus kalian Kalaupun harus mengelap Kamu izin sama majikan Pergilah ke toilet Pergi dimana Tempat itu tertutup Untuk kamu membersihkan Kotoran hidung Kotoran mulut Kotoran mata Ya Maka dari itu Pentingnya Saat kalian bangun tidur Jangan kebersihan Gosok gigi dulu Cuci muka Apa namanya Minum air putih Walaupun kita gak mandi Ya kan Ya memang Hongkong mahal Jadi buat anak-anak baru Wajar kalau kalian Gak mandi setiap pagi Apalagi musim dingin Cung Siapa yang biasa musim dingin ini Gak pernah mandi Saya kayak Oke Jadi banyak ini Diviralkan karena Ngelap Apa namanya Ingus pake baju Sama matanya itu berair ya Nah ini majikan gak suka cuy Jangan sampe kalian Diviralkan Majikan udah nyuruh kita Bersihin upil Ya ujung-ujungnya Difoto Ya kan CC-nya ngirainya Si majikan lagi Main handphone Tahunya diviralkan Udah diviralkannya Mukanya itu keliatan Cuma matanya aja Disilang Aduh mba Yang diviralkan majikan Sabar ya Yang penting Apa namanya Tingkah lakunya Bisa menjadikan kita Pembelajaran Supaya jangan bikin Majikan kita ilfil Itu ya Ini buat kalian Yang sering-sering bersedih Kaisam Cuma kasih tau aja Ujian kamu Sama ujiannya Kaisam Itu sama cuy Cuma beda cerita aja Kaisam diuji kayak gini Kamu diuji kayak gitu Temen kita diuji kayak gini Jadi sebenernya Ujian setiap manusia itu Sesuai kemampuan kita Ya kan Kalau kita nangis Wajar Masa iya kita Mau ketawa aja Hidup itu imbang cuy Balance Ya Jadi kalau saat ini Kamu bersedih Saat ini kamu nangis Kamu berpikir positif Oh iya Mungkin Allah mau kasih saya mobil nih Oh mungkin Allah mau kasih saya sawah nih Oh mungkin Allah mau bikinin saya rumah Ya Nah Coba Bangun energi positif kamu Ya Jadi jangan ngenas Terus hidup cuy Jangan meratapi hidup Terus Kenapa saya itu gak punya uang-uang Kerja 10 tahun Gak ada uang-uang Gara-gara suami Gara-gara pacar Ya kan Gak boleh ya Sekarang harus Semangat 2024 Oke 2023 Saya hancur Boleh hancur 2024 2024 Saya mulai dari nol lagi Semangat Ya kan Ya makanya Sesimpel mungkin aja Bangun pelan-pelan Dengan cara apa Jangan berambisi untuk membeli ini Itu Enggak cuy Berambisinya saya punya uang di dompet saya Udah gitu aja Cita-cita sederhana aja cuy Ya kan Bahagia itu sederhana Saat keluarga kita butuh Oh kamu butuh berapa Oh segitu Nih bisa bantu Udah Jadi jangan mengharapkan kebahagiaan kita dari orang lain Salah Tapi kita berusaha membahagiakan diri kita sendiri Dengan cara bisa membantu Saat mereka butuh Ya oke Mantap sekali kak Isam Mantap Jadi jangan nangis aja Jangan melek Nantinya di viral kan kayak mbak ini Kira-kira kalian punya pengalaman gak Bangun tidur gitu Ngelap-ngelap itu udah 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 netes air mata kalian Ya kan Kira-kira kalian lagi mikirin apa sih Kok bisa air matanya sampai netes kayak gitu Orang pagi-pagi kak Isam Saya udah diomelin sama majikan Ya wih sabar ya Ya minum kopi Biar gak semaput otaknya ya Ya puy See you next video Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh